hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan membuat 4 varian rasa bolumpah telur ya teman-teman pokoknya mantap banget tinggal dipilih ya teman-teman mau buatnya yang seperti apa mau buatnya yang rasa mana tergantung selera kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya yuk inti bahan dan cara bikinnya atau juga bisa dilihat di deskripsi inbox di bawah ini ya teman-teman biar lebih jelasnya juga untuk varian yang pertama saya akan bikin bolu labu kuning langsung ke bahan dan cara bikinnya ya teman-teman pertama disini saya pakai margarin blue bank cake and cookie sekitar 150 gram ya teman-teman selanjutnya ada gula pasir sekitar 170 sampai 175 gram kemudian ada 4 butir telur ayam kemudian untuk labu kuningnya disini saya pakai sekitar 150 sampai 160 gram ya teman-teman ada tepung terigu disini saya pakai sekitar 215 sampai 220 gram saya pakai prosedang segitiga biru lanjut ada baking powder secukupnya kemudian ada vanilla bobok secukupnya kemudian ada emulsifier nanti kita pakai SP sekitar 1 sendok teh saja ya teman-teman untuk cara bikinnya yang pertama haluskan labu kuning yang sudah direbus ataupun boleh juga dikukus kemudian agar lebih wangi lagi tambahkan satu bungkus susu kental manis boleh menggunakan yang susu kental manis putih ataupun yang gol seperti ini selanjutnya kita buat adonannya kita pecahkan 4 butir telur ayamnya kemudian kita masukkan gula pasirnya untuk gula pasirnya boleh ditambah ya teman-teman kalau ingin lebih manis lagi lanjut kita masukkan emulsifiernya disini saya pakai SP sekitar 1 sendok teh saja teman-teman dan kalau tidak punya SP boleh menggantinya dengan ovalet atau TBM selanjutnya kita akan mixer ya teman-teman sampai putih berjejak mengembang gunakan kecepatan rendah dulu pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi selanjutnya kita masukkan tepung terigu secara bertahap ya teman-teman menggunakan ayam kemudian masukkan vanilla bubuk secukupnya selanjutnya masukkan baking powder secukupnya juga untuk baking powdernya boleh di skip ya teman-teman kalau tidak punya lalu dimixir kembali sebentar saja teman-teman dengan kecepatan rendah kemudian kita masukkan labu kuning yang sudah dicampurkan dengan susu kental manis tadi ya teman-teman kemudian kita mixer kembali sebentar saja dan yang terakhir kita masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi ya teman-teman ini sudah dalam keadaan dinginnya kemudian masukkan adunan ke dalam loyangnya agar mempercantik saja saya pakai topping sugade ya teman-teman kalau tidak punya boleh di skip atau menggantinya dengan topping yang lain tergantung selera saja sebelum kita panggang kita panaskan ovennya terlebih dahulu sekitar 5-10 menit ya teman-teman selanjutnya kita akan set suhu sekitar 160 derajat dengan api atas bawah selama 35-40 menit ya teman-teman atau tergantung dari oven teman-teman saja oke bolu labu kuning 4 telurnya sudah matang ya teman-teman kemudian lanjut ke varian yang kedua bolu pisang kita akan buat adonannya kita pocahkan 4 butir telur ayamnya kemudian kita masukkan gula pasirnya disini saya pakai sekitar 190-200 gram ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan emulsifiernya saya pakai SP sekitar setengah sendok teh saja atau boleh juga di skip kalau tidak punya atau menggantinya dengan ovalet atau TBM kemudian kita akan mixer dengan menggunakan kecepatan tinggi sampai putih berjejak mengembang ya teman-teman atau dikira-kira sekitar 2-3 menit setelah sudah putih berjejak seperti ini kita matikan mixernya lalu kita masukkan tepung terigunya disini saya pakai sekitar 220-230 gram ya teman-teman saya pakai prosedang segitiga biru lalu untuk tambahannya saya pakai fiber cream seperti ini ya teman-teman kalau tidak punya boleh di skip juga saya pakai hanya 1 sendok makan saja kemudian tambahannya juga disini saya pakai tepung maizena sekitar 1-2 sendok makan kalau tidak punya boleh di skip juga ya kemudian kita masukkan baking powder secukupnya selanjutnya kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar saja sampai tercampur merata dan yang terakhir kita masukkan minyak gorengnya disini saya pakai sekitar 160 ml ya teman-teman dan kalau teman-teman tidak punya atau tidak suka boleh menggantinya dengan butter atau margarin yang dicairkan aduk-aduk sampai tercampur merata menggunakan spatula jangan sampai ada endapan minyak di bawah dasar adonannya teman-teman selanjutnya kita sediakan loyangnya kita masukkan adonannya untuk bagian tengahnya saya pakai misi ciri coklat seperti ini ya teman-teman boleh juga menggantinya dengan bahan yang lain atau juga boleh di skip dan kemudian kita timpa lagi dengan adonan diatasnya dan untuk toppingnya saya tambahkan lagi misi ciri coklat ya teman-teman boleh menggantinya dengan topping yang lain juga sebelum kita panggang ini ovennya saya sudah panaskan terlebih dahulu sekitar 2-5 menit ya teman-teman kemudian kita akan set suhu sekitar 150 derajat selama 45 menit saya pakai api atas bawah atau tergantung dari oven teman-teman saja setelah sudah matang seperti ini kita akan tes tusuk ya teman-teman apabila tidak ada lagi adonan yang menempel pada tusukan berarti sudah matang kemudian kita keluarkan dari ovennya oke bolu pisang panggang patelumi si serisnya sudah matang ya teman-teman selanjutnya untuk varian yang ketiga kita akan bikin yang original untuk bahan-bahannya yang pertama ada margarin yang sudah dicairkan ya teman-teman saya pakai sekitar 100 gram saya pakai blue band cake and cookie selanjutnya ada tambahan minyak ya teman-teman sekitar 50 mili selanjutnya ada 4 butir telur ayam kemudian ada tambahan tepung majana sekitar 2 sendok makan atau kira-kira 20 gram kemudian ada tepung terigu sekitar 160 gram ya teman-teman saya pakai protein sedang kemudian ada gula pasir sekitar 150 gram ya teman-teman atau tergantung dari selera manis masing-masing selanjutnya ada tambahan fiber cream sekitar 3 sendok makan atau kira-kira sekitar 30 gram kemudian ada sejuput garam ya teman-teman atau sedikit saja selanjutnya ada emulsif air SP nanti kita pakai sekitar 1 sendok teh saja dan untuk vanilanya saya pakai yang bubuk ya teman-teman dan untuk marmer di atasnya atau toppingnya saya pakai pasta coklat secukupnya untuk cara bikinnya pecahkan 4 butir telur ayamnya masukkan gula pasirnya jangan lupa masukkan emulsifier SP nya boleh menggantinya dengan TBM ataupun ovalet kalaupun tidak punya SP ya teman-teman kemudian kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi sampai putih berjejak mengembang atau kira-kira sekitar 5 menit ya teman-teman masukkan tepung terigunya secara bertahap menggunakan ayam masukkan garam secukupnya masukkan tepung maizena juga jangan lupa fiber creamnya kalau pun tidak punya boleh menggantinya dengan susu bubuk kemudian masukkan vanila bubuk secukupnya dan kalau pun tidak punya yang bubuk boleh menggantinya dengan yang ekstrak juga selamat menikmati pisahkan untuk topping marmer sedikit diatasnya kemudian masukkan minyak dan margarin yang sudah dicairkan kalau pun teman-teman tidak ingin menggunakan minyak boleh menggunakan margarin semua ataupun kalau pun tidak punya margarin boleh menggunakan minyak semua selamat menikmati untuk adonan topping marmer ini terlalu banyak ya teman-teman tetapi karena saya ada tambahan kebutuhan yang lain jadi saya pakai lebih banyak kemudian kita akan panggang dengan suhu 150-160 derajat dengan api atas bawah selama 35-40 menit atau pun tergantung dari oven teman-teman saja oke untuk bolu marmernya sudah matang ya teman-teman bisa dilihat sendiri untuk topping marmernya cantik sekali ya teman-teman atau bisa juga dilihat untuk video lengkapnya di bawah deskripsi box di bawah ini dan untuk varian yang terakhir ada bolu marmer juga kita cairkan margarin atau butternya disini saya pakai margarin blue pancake and cookie ya teman-teman sekitar 160-170 gram dan setelah sudah mencair seperti ini kita sisikan sampai dingin ya teman-teman kemudian kita sediakan loyangnya disini saya pakai loyang tulbang ini diameternya sekitar 22 x 12 cm ya teman-teman atau boleh juga menggunakan loyang ukuran yang lain olesi butter atau margarin ke seluruh permukaannya kemudian nanti kita taburi dengan tepung terigu secara merata juga selanjutnya kita buat adonannya kita pecahkan 4 putih telur ayamnya disini saya pakai yang ukuran sedang ya teman-teman selanjutnya kita masukkan gula pasitnya disini saya pakai sekitar 150-160 gram ya teman-teman kemudian kita masukkan emulsifiernya saya pakai SP sekitar 1 sendok teh saja kalau teman-teman tidak punya SP boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet kemudian kita akan mixer menggunakan kecepatan rendah dulu pelan-pelan menggunakan kecepatan tinggi sampai putih berjejak mengembang atau di kira-kira sekitar 3-4 menit kemudian kita masukkan tepung terigunya disini saya pakai sekitar 160 gram ya teman-teman teman-teman saya pakai prosedang segitiga biru selanjutnya masukkan vanilla bubuk secukupnya kalau tidak punya yang bubuk boleh menggunakan yang ekstrak juga ya teman-teman kemudian kita masukkan baking powder secukupnya juga sedikit saja ya teman-teman untuk tambahannya saya pakai fiber cream seperti ini ya teman-teman kalau tidak punya boleh menggantinya dengan susu bubuk atau juga boleh di skip ya teman-teman ini nggak terlalu penting untuk tambahannya juga saya pakai tepung maizena sekitar 1 sendok makan ya teman-teman kalau tidak punya boleh di skip juga kemudian kita akan mixer sampai tercampur merata dengan menggunakan kecepatan rendah sebentar saja ya teman-teman selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi ya teman-teman ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau kalau teman-teman tidak suka pakai margarin dan butter boleh menggunakan minyak goreng dengan takaran yang sama ya teman-teman mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja ya teman-teman haduk-aduk kembali dengan menggunakan spatula sampai tidak ada lagi endapan margarin di bawah dasar adonan selanjutnya kita pisahkan untuk adunan coklatnya sekitar 5-6 sendok makan atau secukupnya teman-teman lalu kita tambahkan coklat bubuknya sekitar 1-2 sendok makan ya teman-teman saya pakai Kokoa Von Hoten agar lebih nyoklat lagi saya tambahkan pasta coklat secukupnya untuk tambahannya saya pakai bubuk kayu manis secukupnya seperti ini ya teman-teman boleh diskip kalau tidak punya sediakan loyangnya kemudian masukkan adunan putih terlebih dahulu kemudian ditimpa lagi dengan adunan coklat melakukan sampai habis secara bergantian ya teman-teman selamat menikmati 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 ovennya terlebih dahulu sekitar 5-10 menit ya teman-teman baru kita masukkan adonannya kemudian kita akan set suhu sekitar 150 derajat dengan api atas bawah selama 35-40 menit atau tergantung dari oven teman-teman saja setelah sudah matang kemudian kita keluarkan dari ovennya oke ini dia bolu pangkang 4 telur marmernya sudah matang ya teman-teman bisa dijadikan sebagai cemenan sehari-hari dan cocok kita seduh dengan teh atau kopi hangat semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya selamat menikmati